Loncar KTKP, siap, 86. Hari ini adalah kita akan memusnahkan pengaturan di titik-titik yang padat. Pak, boleh menepi sebentar. Menepi, Pak. Kenapa? Ya, menepi, ya. Pak, menepi dulu, Pak. Kita kan tahu nih, Jakarta macet di mana-mana. Dan untuk itu, seharusnya dari pengendara sendiri yang harus lebih peduli sama dirinya. Selamat sore, Bu. Mohon maaf mengagum perjalanan, dimatikan dulu mesinnya. Kenapa nggak pakai helm? Jatuh di mana? Jatuh helmnya, barusan. Terus kenapa? Yakin tadi pakai helm? Iya, pakai pakai. Saya boleh lihat si Mestan kayaknya. Ya, sebenarnya kalau alasannya helm itu jatuh, menurut saya itu lucu. Kenapa helm jatuh nggak diambil? Kan gitu. Gak ada, gak punya. Lagi bikin di mana? Belum bikin, kan? Gak mungkin lah namanya bikin sim. Bu, bohong lagi. Bu, bohong kan? Mau bikin. Gak tahu entah besok, tahun depan mungkin kali ya? Ya, baru besok. Berarti pelanggarannya kan double. Gak punya sim, gak pakai helm. Jadi kami tilang. Tilang, jangan. Kok jangan? Iya, apa? Loh, apa hubungannya tilang sama janda? Apa hubungannya sim sama janda? Iya, makanya Ibu harus ini dong. Justru kita kasihan sama Ibu. Kalau Ibu jatuh, gak pakai helmnya mana? Nyari apa? Ibu, nyari apa? Iya, uang rokok buat saya. Uang damai? Gak ada, Bu. Serang uang damai. Mendingan duitnya disimpen aja buat bikin sim. Gak, gak bisa. Enggak, gak bisa. Ya, makanya justru saya kasihan sama Ibu. Nanti kalau jatuh gimana gak pakai helm? Iya, memang kayaknya besok dipegang helm. Makanya helm bisa jatuh karena gak dikancing kan? Sama kayak Ibu nih, gak dikancing tuh. Jadi kalau jatuh tetap aja lepas helmnya. Nah, makanya lain kali dikancingin. Ya, apapun alasannya. Karena udah jelas dia tuh gak pakai helm dan gak punya sim. Maka kami tindak. Namanya siapa? Ya, Pak Sarifa. Setelah saya lakukan penilangan, saya minta untuk yang dibonceng ibunya untuk naik angkot. Karena bagaimanapun juga, dia gak bisa dibonceng tanpa helm. Ya, lain kali Ibu pakai helm ya. Dan ini waktu udah menungguan jam 5, menjelang maghrib, dan situasi arus terlintas tuh bukannya makin lengang, tapi makin padat. Nah, di simpang traffic light ini, di jam setengah 6, jelang maghrib dan kepulangan kantor, memang arus terlintas cukup padat. Nah, di sini meskipun kami melaksanakan pengaturan, namun apabila ada pelanggaran yang kami dapati, akan tetap kami pitat. Ya, pada saat saya melakukan pengaturan, saya mendapati seorang pengendaraan roda 2 yang membonceng dan tidak menggunakan helm. Dekat apapun, gak ada alasan sebenarnya gak pakai helm ya. Harus pakai helm. Tuh. Yang asli mana? STNK-nya asli mana? Yang asli di rumah, sama waktu itu habis hilang. Nah, sebenarnya kalau STNK hilang, itu gampang. Ininya tinggal dibawa ke kantor polisi, sama KTP. Udah jadi lagi. Kalau ini gak sah. Ya, ini yang baru. Terpikir lagi. Ya, tapi kalau kayak ini dia gak sah. Terus, simpnya mana? Belajar. Nah, apalagi masih pelajar. Udah umurnya berapa? 16. Kenapa naik motor? Karena anak ini hanya membawa fotokopi STNK, maka ini sama aja dia tidak mempunyai STNK yang sah. Habis PKL, Pak, kita tidak sedikit jauh. Jadi itu kalau kita naik basway, kita sempurna pegang-pegang. Dipegang-pegang? Iya. Kita gak berani naik basway lagi. Pernah ada kejadian kayak gitu? Kejadian sudah dua kali, tidak ada, Pak. Dipegang-pegang? Lah, kan basway bukannya ada yang khusus cewek tuh. Iya, tapi itu lagi keadaan. Penuh, Pak, badan banget. Rumahnya di mana? Rumahnya di ini. PKL-nya di mana? Di hotel. Hotel mana? Ya, saya hargai alasan dia. Kenapa dia gak berani naik kangkutan umum. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak diperkenankan untuk naik kendaraan bermotor. Karena memang belum memulai syarat. Nah, ini gak ada SIM ngerestain ke. Jadi yang saya tahan motornya? Iya, jangan, Pak. Nah, terus yang ditahan apanya? Kan yang ditahan tuh SIM atau STNK atau motor. Nah, kalau gak ada SIM, gak ada STNK, yang ditahan motornya? Jadi motor dia, Pak. Bukan motor saya. Nah, itu. Makanya apalagi motor kamu, kenapa gak pakai helm? Iya, tadi kita dadakan. Sebenarnya tadi kita mau tilang. Terus kita ngumpulin temen. Terus temennya itu, dia gak ada temen. Saya kasihan. Terus kepala kamu gimana? Ya, jadi ditilang. Motornya jangan diambil. Nah, harus motornya diambil. Kecuali kamu ada SIM atau STNK. Jangan, jangan. Lo kok, ya? Kita gak tidak dari. Ya, nanti naik angkot. Aku menang-angkot. Hah? Tidak. Tidak jauh, baru matanya. Padahal helm ini gak sampai 1 menit kita pakai. Tinggal paksa klik. Kita naik motor, beres. Dan misalnya nih, gak minta-minta juga. Terjadi kecelakaan dan jatuh. Pasti kalau pakai helm itu kepalanya juga akan lebih safe. Dan untuk itu, sayamankan motornya. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Kanan, kanan. Dari mana mau kemana ini, Pak? Nah, istrinya hamil. Gak pakai helm lagi. Sim-nya, Pak. Nah, ini lebih berani lagi. Iya, dengan pedenya, sekeluarga naik motor gak pakai helm. Plat nomernya ini kenapa dibikin kayak gini? Gak lama, Pak. Spionnya mana? Ada di bojok, Pak. Kenapa gak dipasang? Gak. Nah, terus gak pakai helm? Iya. Buru-buru kayaknya, Pak. Loh, gak ada alasan. Buru-buru di rumah ada helm gak? Ada. Nah, kenapa gak dipakai anaknya juga pakai helm, nih? Istrinya udah hamil berapa bulan? Sembilan bulan, nih. Makanya mau berusaha terakhir. Sembilan bulan? Naik motor? Gak bahaya tuh naik motor. Boleh, gak pakai apa, kan? Kan angkut, ah, udah naik. Nah, itu kok, Pak. Jadi saya bilang, ya, Pak, ya? Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax